Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Stefano di sini, disesuai judul, jadi kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya yang di sini, kalian bakal tau gue bakal review 2 motor, salah satunya motor ini, jadi buat kalian yang belum nonton, kalian nonton juga video yang di atas ini biar tau bakal apa aja yang kali di-review motornya. Nah, hari ini gue kedatangan motor baru, sebenernya motor datangnya kemarin, jadi pas gue kemarin mau bikin video ternyata hujan, jadi kalian bisa cuplikannya sedikit di sini, video saat motornya itu. Oh, masih dipastikin semua ya? Kita licikin aja Oke, jadi motornya bener-bener masih fresh from the oven, kalian bisa lihat depannya sendiri, kilometernya masih sudah di jalan. belum ada dicopot nih datang-datang plastiknya masih ada tuh masih di plastikin semua jadi ini adalah yang dipakai bener-bener dipakai persis oleh Mr. Presiden kita Pak Presiden kita Mr. Jokowi jadi motor ini bulat 350 bulat 350 jadi mesin ini kapasitas tangki nya itu 13,5 liter masih teleskopik depannya terus dia itu nah orang-orang pada kick pakai engine start ya kalau ini dia kickstart nih jadi bener-bener pakai kickstart dan ya ini yang dimodif untuk jadi choppernya Pak Presiden jadi motor yang datang ini adalah motor persis motor Pak Presiden Jokowi Dodo warnanya persis tapi bedanya kan dia dimodif lagi jadi chopper tetapi kerangka untuk bulat itu cuma ada klasik warna bulat 350 itu cuma ada warna hitam katanya jadi ini motor Pak Presiden Jokowi Dodo yang sebelum dimodif nah gini teman-teman jadi mungkin gue bakal bikin video test ratenya sebenarnya gue udah ada video test ratenya di atas ini jadi gue nanya ke kalian jadi kira-kira motor ini kalau dimodif bagusnya modif apa karena gue pingin banget modif motor ini berbeda dari motor yang lain jadi gue bakal bikin beda Royal Enfield ini dibandingkan Royal Enfield yang lainnya kan terus komen di bawah kira-kira bagusan modifnya modif apa terus bengkel dimana jadi bakal jadi pertimbangan gue untuk modif kedepannya kita sambung aja ke video test ratenya oh iya sekaligus ya enggak ah hidupin aja PR juga ternyata kalau pagi-pagi sebelumnya ini motor berasa banget sih getarannya emang bener-bener berasa banget getarannya ya namanya juga tapi kalau untuk dibilang nyaman motor ini nyaman tapi kalau kita gigi satu tuh getarannya berasa banget cuy gigi dua mulai lah mulai enak getarannya tapi tetep aja getar juga emang kalau nggak salah tuh kalau emang mau di minimalisir getarannya tuh entah diganti bagian shock breakernya lah atau apanya lah ini masih enak-enak aja terus ini bener-bener semuanya masih bawaan normalnya masih bawaan originalnya kita si bensin sekalian emm jadi di video kali ini sebenernya gue pengen nanya ke kalian kira-kira modif apa nih yang bagus nih yang seru buat motor ini biar beda dari motor-motor yang lainnya wuh getar banget cuy kalau kalian lihat dari bagian speedometernya ini di sini cuma ada kilometer doang dan tidak ada indikator bensin di sini voltmeter doang yang menandakan bahwa motor ini akinya masih bagus atau enggak jadi kalau bensin kita ngira-ngira nih konek motor ini udah berapa kilo udah kemana aja jadi ya gara-gara nggak ada indikator bensinnya jadi kita nggak bisa tahu eh ini bensin udah sampai mana Hai untuk pengeremannya bisa dibilang kurang pakem sih Hai kayak apalagi gigi belakangnya itu agak mendelep banget kalau kalian tekan di ini kan di kaki ya itu mendelep banget jadi kayak ditekan tuh nggak langsung ngeram jadi kayak masih lurus lagi gitu which is sedikit membahayakan makanya motor ini sebenarnya enaknya buat jalan santai ya hari minggu santai gitu loh bukan dipakai buat Sanmori kebut-kebutan tapi kayak nyantai-nyantai gitu cocok tapi itu ya kalau kita jalan santai gini enak banget cuy pewek ya suaranya aja yang kagak ada tuner ya makanya mungkin nanti kalau di custom pasti custom kenal pot terus ya kita custom-custom mulai pokoknya Aduh pusat hai 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 moncet tapi kira-kira menurut kalian serunya ini kita modif apa biar berbeda dari yang lainnya Hai dan ini cuma sampai gigi lima jadi ya 347 CC haha enak banget sih tapi emang getaran doang yang parah sih menurut gue banget getarannya Hai sama kayak naik Harley cuy getar semua seluruh badan dari tangan kaki paha kepala doang yang enggak getar sisanya getar Hai jadi ya Hai tapi kalau kita buat Sanmori gitu enak ini kita nyantai enggak enggak ngapin ngebut biarin aja ya naik-naik sport ngebut-ngebutan itu kita maan tengah aja udah naik motor-motor klasik kayak gini nikmatin aja cuacanya jadi ya Hai nah murid kalian nih kira-kira modif apa terus di bengkel apa terus tipe apa modifnya nih yang perlu di tes biasa dulu di total Hai kan kalau motor-motor kayak motor-motor yang lain kalau gigi satu gitu kita tekan ke bawah di mentok ini kayak masih ada loss loss gitu loh jadi kayak ya begitulah si bensin motor baru datang jadi kita coba pas full tank biayanya berapa keren tip tangginya bentukannya kayak pinat gitu 95 boleh deh cuma lima ya deh quality certified Hai nanti dikirimin dari sana masih ada sekitar lima literan yang tiga setengah mas 500 ya Iya ini juga saya baru iya hahaha halo mas umar siap 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 hati kasih mas waduh ketemu subscriber disini Ayo kita lihatin dari segi kelingnya dulu sebentar jadi motor ini tuh Hai untuk bagian apa ya ini katanya sih kayak toolbox gua lupa Oh disini toolkitsnya nih jadi nanti kalau kalian buka disini toolkits toolkits buat apa namanya buat kayak alat-alatnya deh alat-alat yang yang dipakai buat motor ini ini kayaknya buat akinya itu toolboxnya Hai terus dia bisa bonceng belakang Hai apalagi ya kayaknya dua ini deh toolkitsnya Oke segitu dulu yuk kita coba jalan lagi Hai tuh Hai dia emang harus kali des gitu baru nyala gitu loh dan gue bisa dibilang jarang banget bahkan ini motor pertama kali yang gua punya kickstart jadi gua sedikit kesusahan pelan-pelan pasti bisa adaptasi Hai jalan Hai performance 95 kita lihat Hai tadi sekitar 90 2000 Oke jadi kalau di bawah kita nggak terlalu merasakan sebenernya nggak terlalu geter banget tapi emang dibandingkan motor-motor yang lainnya diberasa sih kenapa getarannya jadi ya itu aja mungkin orang pada bilang kenceng banget getaran tapi sebenernya kalau kalian santain aja tuh nggak gitu-gitu amat kok berasanya enak-enak aja yang sebenernya nih kalau motor-motor kickstart gini agak PR ya jujur ya kalau kalau misalnya kalian lagi mogok di tanjakan Wah pastikan susah banget cuy kayak lu mesti apa ya namanya ya kayak lu mesti nge-kickstart di saat tanjakan gitu terus tenaga lu udah nahan motornya terus motor mogok WPR sih tapi kalau jalan-jalan kayak gini lu mogok amit-amit mogok gitu lu kisah masih ngapa-apa tanyakan sih merko motor-motor yang nggak punya engine start gini ya ini motor bisa dibilang Hai adalah mogi pemula gitu sih menurut gua motor pemula untuk kelas lo mau main mogok jujur tapi banyak anak-anak Harley yang senior-senior gitu udah tua-tua gitu mereka tuh sebenernya malah Hai banyak banget yang beli Royal Enfield jadi rata-rata bapak-bapak Harley bapak-bapak Hawk gitu udah punya Harley pasti punya Roll Enfield kenapa karena mereka udah mikir udah ini motor tuh kan emang enak buat santai ya Jadi mereka emang beli motor itu buat santai-santai hari minggu Hai kongko-kongko sama temen-temennya dibuat santai gitu loh jadi banyak banget jujur banyak banget di grup Royal Riders aja itu tuh senior semua cuy bener-bener senior semua yang senior-senior di Harley yang ya itulah pokoknya dengkot-dengkot yang mainan Harley Kang Ferry Mariadi aja tuh punya Royal Enfield karena ya mereka merasa Royal Enfield ini enak-enak buat jalan santai gitu loh pratenya dapet klasiknya dapet jadi kayak Hai oke banget nah makanya gue berkesempatan punya motor ini tuh pingin sedikit gue modif-modif deh biar belakang angkut nih emang 10 banget buat apa ya buat seru-seruan biar enak aja gitu kira-kira Hai berbeda deh gitu dan Dimas udah punya dengan kawasan Q175 nya yang beda gue mau bikin Roll Enfield yang beda dari motor-motor Roll Enfield yang lainnya jadi gue butuh masukkan dari bagi kalian kira-kira modifnya kayak apa yang seru yang keren kayak gimana lantus komen di bawah dan nanti bakal jadi masukan buat gue juga modif kedepannya kalau kalian ada yang ingin kalian tanyakan tentang motor ini tuh komen di bawah jadi nanti mungkin di video setelah modif atau nanti di video apa gue bakal jawab jadi kalian tulis komen di bawah sebanyak-banyaknya kalian pintau apa tentang motor ini Insya Allah gue jawab kedepannya so mungkin segitu dulu aja video singkatnya kalian tadi tahu gue diisi bensin kalau full tanknya sebayer berapa ratus ribu yang performa 95 terus Hai ini jenis lah apa kickstart nah cuma sampai gigi lima kalau geter ya masih geter standar gak geter-geter amat ini 350cc dengan sebenarnya itu 347 ya mungkin itu dulu aja jadi tunggu pastikan kalian subscribe channel gua karena kedepannya bakal banyak ada video tentang motor motor ini di modif pantengin biar kalian nggak ketinggalan jadi kalian tahu duluan ah ini motor di modif kayak gimana pastikan kalian juga follow Instagram gue di etanowirontono karena gue bakal update disana dulu baru di YouTube pastinya so segitu dulu aja teman-teman terima kasih banyak yang udah support gua sampai saat ini jangan lupa like comment share and subscribe thank you so much bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.